Karena nyatanya memang bahwa pesantren ini diakui sampai saat ini menjadi pilihan dari masyarakat untuk putra-putrinya itu mendapat pendidikan yang, apa namanya, bisa saya sebut multi. Di situ tidak hanya pendidikan agama, tetapi sekarang pesantren juga sudah punya lembaga-lembaga pendidikan formal. Jadi, apalagi pengalaman kemarin setelah kita pasca pandemi COVID itu, ternyata orang tua itu, sedikit saya ulas ini, ketika harus berhadapan dengan putra-putrinya di rumah, itu merasa dalam tanah kutip tidak mampu mendidik anaknya. Nah, kemudian jatuhnya pilihan itu ternyata di lembaga pondok pesantren. Kenapa? Karena pesantren ini 24 jam, tidak hanya 12 jam, 24 jam itu secara total mendidik dan mengajar anak-anak dalam hal ini santri, dalam hal pendidikan agama dan pendidikan yang lainnya. Nah, kembali kepada pertanyaan Mas Nobel tadi, mengapa ini penting? Ya, karena memang pesantren ini salah satu entitas yang sejak dulu kalah, bahkan ada yang pernah mengatakan, kalau kita ini tidak kedatangan, mohon maaf, para penjaja dulu, barangkali tidak kita akan mengenal pendidikan formal sampai pekerjaan tinggi, ya pesantren itulah menjadi salah satunya pilihan. Saat ini memang pondok pesantren itu betul-betul secara faktual telah melahirkan generasi-generasi bangsa yang juga mengisi di dalam seluruh aktivitas kemasyarakatan dan pemerintahan. Nah, itulah mengapa pentingnya pesantren ini menjadi, dilirik oleh beberapa kalangan menjadi lembaga yang sangat potensial dan strategis, baik dalam rangka memasrahkan anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan, ya, maupun sebagai lembaga yang strategis untuk pengembangan masyarakat ke depan. Termasuk juga di dalamnya adalah pemberdayaan ekonomi. Dalam hal itu, sekarang ini sudah banyak pesantren yang memiliki, apa, yang disebut dengan amal-amal usaha. Kita lihat, sekarang sudah banyak tumbuh. Nah, oleh karena itu, di dalam pengembangan perjalanan pesantren itu perlu kita perhatikan apa yang disebut dengan kesehatan pesantrennya, Mas Novel. Kenapa? Karena di situ sudah membentuk entitas, sebuah masyarakat kecil di situ. Ya, ada beberapa unsur ya. Jadi, pesantren itu tidak hanya kita belajar saja, tetapi juga harus diperhatikan bagaimana lingkungannya supaya betul-betul tetap berjaga, bersih, nyaman, sehingga proses belajar mengajar warga atau komunitas pesantren itu tidak ada kendalaan dan berjalan dengan normal. Wah, jadi artinya kita juga akan lebih memahami bahwa di dalam pesantren itu tidak hanya artinya mengolah pendidikan saja, yang artinya kita hanya bisa membaca kitab, dan juga organisasi-organisasi yang lain di dalamnya. Tapi juga di situ banyak unsur-unsur yang dikelola di antaranya ekonomi dan kesehatan. Itu salah satunya, karena memang ini sudah menjadi satu kaitan ya Pak Haji Rifan ya, karena di pesantren kita tahu sendiri, mereka hidup dengan keterbatasan yang ada, lingkungan, keterbatasan lingkungan yang ada, artinya begitu sangat dibutuhkannya, yaitu hal-hal yang menjadi prioritas, baik itu pendidikan, kesehatan, dan juga apalagi ekonomi. Nantinya juga di luarnya mereka akan menjadi entrepreneur yang luar biasa. Nah, selama ini, apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama, khususnya untuk pesantren ini sendiri, selain pendidikan, dari segi kesehatan, dari dunia kesehatannya sendiri, apa yang, gebrakan apa yang sudah pernah dilakukan oleh Kementerian Agama, bekerjasama, atau bahkan menelusuri semua pesantren-pesantren yang ada, tentang dunia kesehatan untuk para santri khususnya, seperti apa? Jadi di luar tugas pendidikan, Kementerian Agama juga memperhatikan terkait dengan kesehatan pesantren. Oleh karenanya, dalam beberapa waktu, beberapa tahun terakhir ini, kita sudah melakukan beberapa hal, program-program, kegiatan-kegiatan yang menyangkut kesehatan pesantren. Di antaranya kita bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, selaku ledik sektor yang memiliki kewenangan di bidang kesehatan, itu kita melakukan kunjungan ke pesantren. Kemudian kita lakukan monitoring pesantren. Dalam rangka apa? Ya ini, kita memantau apa yang disebut dengan pos kesehatan pesantren ini, Pak Nobel. Jadi kita sampaikan bahwa pos kesehatan pesantren itu adalah salah satu wujud UKBM. UKBM itu unit kesehatan berbasis masyarakat. Karena apa? Ya memang pesantren itu sudah miniatur masyarakat kecil di situ. Maka unsur kesehatan juga harus diperhatikan. Jadi pos kesehatan itu salah satu wujud unit kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan kontok pesantren dengan prinsip dari, oleh, dan untuk warga pesantren. Nah, yang mengutamakan pelayanan promotif, preventif, tanpa mengapaikan aspek kuratif dan rehabilitatif dengan binaan puskesmas setempat. Nah, kalau di tingkat kabupaten, kita ini kerjasama lintas dari orangnya dengan Dinas Kesehatan. Nah, tetapi di tingkat kecamatan, pemantauan pelaksanaan pos kesehatan itu dikendalikan oleh teman-teman yang ada di pos kesehatan mas. Nah, itu. Jadi, kita tahun 2022, mas Nobel, itu ada empat kecamatan, seingat saya, yang sudah menjadi titik fokus kunjungan, monitoring, dan pemantauan daripada pondok pesantrennya. Ya. Tahun 2022. Nah, di tahun 2023 ini, bertambah lagi, insya Allah nanti akan ada tujuh kecamatan yang menjadi fokus garapan pemantauan daripada Kementerian Agama bekerjasama dengan Dinas Kesehatan bagaimana pos kesehatannya ini berjalan seperti apa. Ya, itu. Sesuai dengan apa? Apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau masih belum? Maka perlu monitoring itu, perlu kita pantau secara terus-menerus dengan melibatkan stakeholder pondok pesantren. Karena, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, pos kesehatan itu dari, oleh, dan untuk warga pesantren sendiri. Nanti akan bisa dijelaskan apa bedanya. Ini mungkin ada orang yang bertanya. Kalau pos kesehatan itu kan unit kecil, ya, semacam UKS itu. Tetapi, beda dengan balai pengobatan. Nah, itu skalanya sudah besar. Kalau nanti bisa kita jelaskan, ada memang perbedaannya. Bagaimana bentuknya, tata pengolahannya. Kalau balai pengobatan seperti apa. Tapi, kalau pos kesehatan seperti apa, itu ada. Seperti itu, Mas Nantara. Oke. Nah, yang selama ini sudah dilakukan oleh Kementerian Agama, khususnya di Kabupaten Situ Bundo ini. Beberapa pesantren manakah yang sudah disentuh? Atau sudah mencakup semuanya yang ada di Situ Bundo? Kalau boleh tahu, kira-kira kita punya pondok pesantren itu ada ratusan kah? Atau sampai ke angka ribuan, Pak Haji Rifan? Kira-kira, Pak Haji Rifan? Di dalam statistik kita, jumlah pondok pesantren di Situ Bundo itu ada 206 pondok pesantren. Jumlah pondok pesantrennya. Itu nanti tentu dibedakan dengan kategori memang ada pesantren besar, Mas Nantara. Ada pesantren sedang, ada pesantren kecil. Itu berdasarkan klasifikasi jumlah santrennya. Itu dari sisi jumlah pondoknya. Nah, kemudian pondok-pondok mana saja yang sudah melaksanakan kegiatan poskestren? Ini kita punya datanya. Jadi, kebetulan ini kita mengintentarisir beberapa pondok pesantren yang sudah melaksanakan kegiatan poskestrennya. Dari sisi kecamatannya itu, tadi saya katakan, kalau tahun 2022 itu fokusnya kita di kecamatan Banyu Putih, Arjasa, Panji, dan Besuki. Nah, ini ada yang terbaru lagi yang saya terima dari teman-teman yang terjun langsung dalam pelaksanaan pelaporan pendampingan itu. Ada banyak ternyata, Mas Nopel. Ini, kalau kita lihat ke belakang, itu ternyata kita mulai dari tahun 2019. 2019 itu ada 10 pesantren. Itu kalau boleh saya baca ini ya, 2019 itu ada pesantren Nurul Huda, Kapongan, pondok pesantren Wali Songo, Panji, Salafia, Safiya, Sukorejo, Banyu Putih, Nurul Ulum, Mangaran, pondok Sabilal, Muhtadin, Bungatan, pondok pesantren Al-Munir, Banyu Pelukur, dan Misbahul Hidayah Subo, serta Al-Falah Jantar, yang ke-9 pondok pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani Besuki, dan yang 10 itu pondok pesantren Tahsinul Ahlak Sidi Bondo. Nah, itu pada tahun 2019. Nah, kemudian di dalam kegiatan evaluasi pendampingannya, itu ada statusnya. Kemudian ada klasifikasi seterata awal. Kemudian seterata akhir, klasifikasi PHBS awal. Klasifikasi PHBS akhir. PHBS itu maksudnya perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, hingga kemudian teman-teman bisa melihat di tahun 2019 dulu, itu tingkat kemandiriannya 100%, tetapi klasifikasi PHBS-nya itu masih 70%. Ini, itu data yang kita miliki jumlah beberapa pondok pesantren yang sudah melaksanakan pos kesehatan pesantren. Kemudian tahun 2020, itu ada 15 pondok pesantren. Nah, kemudian tahun 2021, itu ada 10. Lalu tahun 2022 ada 4, ya. Kemudian 2023, ini yang sudah kita data, ya. Itu masih ada 3 pondok pesantren. Jadi dari beberapa data ini menunjukkan Mas Novel bahwa memang di Kabupaten Sidi Bondo itu sudah berjalan. Kalau di jumlah, ini jumlahnya sangat banyak. Jadi, lumayan banyak, ya. Jadi, ada puluhan sudah dari sekian pondok yang tadi saya sebutkan jumlahnya 206 itu, insya Allah sudah 25% lah itu melaksanakan pos kesehatan pesantren. Di mana dia mengelola kesehatan pesantren dari pesantren, kemudian oleh teman-teman pesantren sendiri dan untuk masyarakat pesantren. Seperti itu, Mas Novel. Wah, jadi penasaran juga. Selain menarik tadi yang sudah disebutkan bahwa tidak sedikit juga ya pesantren yang ada di situ Bondo, khususnya tadi yang sudah dijumlakan 200-an lebih. Dan itu juga yang sudah disentuh oleh Kementerian Agama dalam hal ini mengujudkan pesantren sehat lewat pos kesehatan pesantren ini. Nah, seperti apakah nanti kita ingin lebih tahu lagi gambarannya kerjasama seperti apa dan apa saja yang sudah didapatkan oleh pondok pesantren yang sudah artinya di bawah naungan Kementerian Agama ini yang sudah menyentuh yang namanya pos kesehatan pesantrennya itu yang seperti apa di pondoknya. Nanti kita akan lanjutkan kembali, Pak Jerifan. Kita break dulu. Seperti biasa, kita akan menyimak beberapa informasi dari beberapa radio di Jawa Timur melalui jaring radio bersama Radio Suara Surabaya. Sesatu lagi kita akan kembali tetap di di ngobras, ngobrol santai bersama Kementerian Agama Kabupaten Situ Bondo dalam program prioritas keren Kementerian Agama. Kita masih bersama kami di obrolan santai pagi ini. Tentunya ini merupakan program spesial Rabu Pagi Bahasa FM Kerjasama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situ Bondo dengan Radio Bahasa FM Situ Bondo dalam ngobras, ngobrol santai program prioritas keren Kementerian Agama dengan tujuan untuk mengajak khususnya generasi milenial dan masyarakat umum mengetahui lebih dekat informasi hebat Kementerian Agama. Bersama Bapak Haji Rifan Junaidi, SAG MM Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Situ Bondo masih bersama saya, Novel Sheban Moderat Millenial Agent MMA1 Provinsi Jawa Timur Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, kita masih juga membahas pesantren sehat nih Sobat Bahasa FM. Baik Pak Haji Rifan kembali setelah tadi sudah dijelaskan beberapa keterangan, beberapa informasi yang sudah disampaikan Pak Haji Rifan dan lebih jauh lagi kita ingin tahu sih sebenarnya pesantren sehat atau poskes tren ini sendiri seperti apa sih yang sudah ada dan sudah berjalan sampai saat ini Pak Haji Rifan. Sebagaimana yang sudah kita lihat kondisinya di Pondok Pesantren bahwa poskes tren itu sesungguhnya adalah layanan kesehatan kecil yang ada di Pondok Pesantren Mas Novel Apa fungsinya poskes tren itu memberikan penyuluan dan konseling kesehatan masyarakat Masyarakat siapa? Masyarakat Pesantren Nah kemudian berikutnya ingin ada pembinaan atau pemberdayaan santri Mas Novel serta sebagai forum komunikasi kesehatan di Pesantren karena memang yang melaksanakan poskes tren itu adalah dari internal pesantren itu biasanya memberdayakan para santri yang diberi tukah susus untuk layanan kesehatan di pesantren Kemudian disampingi itu yang ketiga fungsinya poskes tren itu juga sebagai tempat yang kes dasar yang sederhana Pelayanan kesehatan dasar bagi warga pesantren secara sederhana Ya bisa dikatakan kalau ada keluhan kesehatan yang skala kecil itu tidak perlu harus kemudian santri itu dibawa keluar atau warga pesantren Kalau bisa ditangani di internal itu ditangani disitu Siapa yang mengerjakan? Ya teman-teman santri yang sudah diberi apa keterampilan khusus untuk menangani pelayanan kesehatan dasar seperti itu Jadi sekali lagi ini adalah pelayanan kesehatan mini yang dibentuk dalam rangka memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dasar kesehatan bagi warga pesantren Tidak bisa kalau kita samakan dengan ya katakanlah semacam klinik kesehatan masih belum sampai ke sana Balai penyuluan pun Balai apa namanya Balai ya Balai kesehatan pun juga belum sampai ke sana karena memang ini sangat dasar sekali jadi mulai dikatakan apa sih Pak Haji Rifan perbedaannya antara perbedaan poli yang ada seperti di klinik atau di rumah sakit dengan poskes tren yang ada di pesantren itu sendiri boleh dikasih gambaran supaya kita yang ada di luar paham tentang oh beginilah kesehatan pesantren di dalam baik gambarnya seperti ini jadi memang beda ya antara Balai Pengobatan atau poli dengan poskes tren perbedaannya seperti apa yang pertama kalau poli atau Balai Pengobatan itu dikelola oleh tenaga kesehatan nah sedangkan di poskes tren itu pelaksananya adalah kader atau santri itu sendiri oh iya ini juga pasti berbeda nakes atau tenaga kesehatan dan itu adalah mereka yang sudah terdiri dengan keterampilan tetap itu profesinya memberikan pelayan kesehatan tentu ada apa ya ada kapasitas yang lebih dibanding dengan kader atau santri yang mereka mungkin tidak semaksimal para nakes untuk kemampuan pengalaman baik dengan kapasitas pengetahuan kesehatannya yang pertama kemudian yang kedua kalau Balai Pengobatan atau poli itu harus ada izin dari Dinas Kesehatan Mas Nobel kemudian kalau poskes tren ini tidak perlu ada izin memang beda seperti itu nah kemudian yang ketiga poli itu harus ada pelimpahan memenang dari dokter kemudian kalau sedangkan poskes tren itu tidak perlu ada pelimpahan memenang nah ini kemudian yang terakhir bedanya kalau di poli atau Balai Pengobatan itu diutamakan kuratif ya apa namanya penanganannya itu penanganan kuratif tetapi kalau poskes tren itu preventif dan promotif artinya kalau bisa itu kampanye-kampanye upaya pencegahan apa namanya kesehatan kemudian bagaimana mempromosikan kesehatan pesantin kepada seluruh warga itu yang yang diutamakan di situ sedangkan kalau di poliklinik itu sudah kuratif sudah menanganan bagaimana ketika ada kasus langsung di tangan jadi sedikit itu tentang perbedaan maka pasti beda antara poskes tren dengan Balai Pengobatan atau poli orang tidak akan mungkin menyamakan karena kapasitas pelaksananya itu juga sudah beda kalau poli itu dilayani oleh nake sedangkan kita itu hanya kader atau para santri yang terdiri dengan keterampilan yang mungkin barangkali tidak sesempurna mereka nah mereka itu bagaimana cara pelatihannya bagaimana mencari atau mengangkat kader-kader santri itu yang memang diberi tanggung jawab dalam poskes tren ini sendiri seperti apa kira-kira untuk hal ini para kader kita di pondo santren itu adalah tenaga-tenaga yang dipilih ditunjuk oleh santren untuk menangani masalah kesehatan pertama tentu mereka akan diberikan pemahaman mas mobil bagaimana mengelola kesehatan pesantren secara ya bisa dikatakan apa ya secara minimal sekali paling tidak dasar-dasar kesehatan pesantren itu paham bukan mereka itu kemudian dinobatkan sebagai apa tenaga kesehatan yang sama dengan dokter tidak seperti itu seperti profesional karena sekali lagi yang ditangani adalah layanan-layanan kesehatan yang dasar dasar-dasar kesehatan itu mereka itu diikutkan semacam bintek gitu oh semacam jadi ada bimbingan teknis untuk para kader para santri yang itu nanti dipersiapkan untuk mengelola posketren yang ada di lingkungan pesantren apa saja materinya tentu di sana nanti ada bagaimana cara menjaga kesehatan lingkungan pesantren ini bisa kita contohkan bahwa di pesantren itu kan juga lingkungannya harus terjaga dengan sehat diantaranya bagaimana saluran-saluran pembuangan airnya sanitasinya seperti itu lalu bagaimana apa ketersediaan air itu apakah airnya itu sudah memenuhi dan layak untuk digunakan sehari-hari seperti itu kemudian kesehatan kamarnya mas novel lebih kepada kampanye-kampanye ajakan-ajakan promotif bagaimana menjaga kesehatan lingkungan pesantren jadi disana itu bagaimana kamar itu diupayakan bisa betul-betul terjaga sehat walaupun kita tahu sendiri faktanya memang tidak sama antara asrama-asrama yang ada di pesantren dengan kondisi di rumah kita memang tidak seperti itu tapi tetap ada upaya promosi ada upaya kampanye mengajak seluruh warga ya mari kita jaga kesehatan kamar caranya bagaimana ya kita bersihkan kesekali itu kemudian fasilitas tempat tidur itu atau apa barang-barangnya kita gunakan yang bisa yang kita pakai alat tidur itu kita keluarkan kita jemur lalu kemudian setelah itu kita masukkan lagi kita gunakan kembali hal-hal seperti itu yang dilakukan para kader santri dalam rangka menjalankan tugas artinya mereka ada apa namanya ikut mesosialisasikan bagaimana hidup sehat di lingkungan pesantren walaupun tidak terlalu jauh untuk menjadi seorang perawat atau menjadi profesional dalam dunia kedokteran itu sendiri dan dunia kesehatan itu sendiri nah dari awal digerakannya atau digerakannya poskes trend ini sendiri Pak Jerifan boleh gak kita ingin tahu hasil evaluasi apa saja yang sudah didapatkan mulai dari awal sampai sekarang ini apa kabar gitu jadi kegiatan program poskes trend ini memang kita sebelum mengevaluasi ini ada sistem pelaporannya mas jadi diharapkan para pondok pesantren yang menjalankan poskes trend ini melaporkan secara periodik ya kepada poskes terkait kepentingan pembinaan dan pengembangannya jadi mereka selalu berkoordinasi dengan pihak poskes yang ada di kejamatan masing-masing kemudian bila dibutuhkan poskes atau sektor terkait harus mengambil sendiri data yang dibutuhkan oleh yang dibutuhkan ke poskes trend jadi pelaporannya itu ada kerjasama jika pihak poskes trend tidak sempat melaporkan ke poskes yang datang menyebut ke santren hasil yang didapatkan kemudian bisa kita sampaikan para santri dan alumni santri ini sebagai agen pembaharu sebagai penyuluh penggerak pendidik kesehatan pelaku aktif mereka kader santri itu ternyata mampu menggerakkan teman-teman di lingkungan pesantren untuk mengajak perilaku hidup sihat tadi itu seperti itu kemudian para santri dan alumni itu memberi nilai tambah pada ajakan-ajakan yang disampaikan kepada teman-teman yang ada di pondok pesantren berikutnya itu dari sisi hasil yang diharapkan dari pihak santri atau para alumni kemudian dari sisi pesantrennya itu menjadi contoh untuk mengembangkan lingkungan pemukiman dan institusi pendidikan yang bersih, sehat, rapi, hijau, sejuk itu manfaat yang diharapkan kalaupun di seluruh pondok pesantren di Kabupaten Istitupu Bono ini belum semuanya bisa melaksanakan program post-castren ini paling tidak sudah ada beberapa pesantren yang sudah kita bahas datanya di awal tadi itu menjadi salah satu contoh bahwa kalau diterapkan itu ternyata nanti kita akan bisa bisa ternyata mengembangkan lingkungan pemukiman pesantren itu menjadi sarana pendidikan yang bersih yang rapi yang tertib kemudian yang hijau yang sejuk itu itu yang dari sisi pesantrennya dari sisi pondoknya kemudian yang kedua kita berharap bahwa adanya post-castren ini nanti merubah citra negatif dalam tanda kutip tentang pondok pesantren mohon maaf mas novel kadangkala masih ada beberapa kalangan yang menganggap bahwa pesantren itu tidak bersih pesantren itu tidak sehat dalam arti dari sisi apa ya penataan lingkungan asramanya dan lain sebagainya nah kalau nanti pesantren itu memperhatikan terkait program post-castren insya Allah nanti akan stigma atau citra pesantren itu yang selama ini ada usur negatifnya dalam hal kebersihan itu akan terjawab dengan sendirinya kita tahu beberapa pondok pesantren besar itu sudah saya lihat lingkungannya sudah sangat bersih sekarang bahkan mohon maaf pernah kita saya pernah melihat ya salah satu pengasuh pesantren di situ pondok pesantren besar itu memberi contoh langsung kepada santrinya untuk membersihkan lingkungan dengan ya secara apa namanya memegang alat membersih sapu itu sehingga ketika pengasuh itu sudah memberi contoh seperti itu maka yang lain itu akan mengikuti itulah komitmen dari beberapa pengasuh pondok pesantren itu memang sesungguhnya beliau juga menginginkan dan berharap para santri itu melaksanakan pola hidup sehat tidak hanya itu kemudian kebersihan lingkungan juga harus agar suasana pesantren itu betul-betul nyaman dirasakan warga santrinya karena nanti kalau sudah suasananya nyaman lalu kemudian bersih yang menikmatikan warga pesantren sendiri seperti itu dan apa harapannya Pak Jirevan dalam program yang satu ini melalui poskes tren pos kesehatan pesantren ini ke depannya baik kita tentu berharap ini program yang baik pos kesehatan pesantren ini sebagai salah satu program yang semoga saja bisa dilaksanakan lebih banyak lagi oleh pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sipipondo kenapa karena kita ingin memujudkan kemandirian masyarakat pesantren dalam hal perilaku hidup bersih dan sehat serta kalau pos kesehatan ini dijalankan itu akan mengatasi permasalahan kesehatan secara mandiri di pesantren itu harapan kita jadi mudah-mudahan akan semakin bertambah itu Mas Mabel pondok pesantren yang menjalankan program pos kesehatan ini karena manfaatnya itu juga kembali kepada pesantren paling tidak ada kemandirian masyarakat pesantren dalam rangka mengatasi permasalahan kesehatan yang mendasar seperti itu jadi pola perilaku hidup bersih dan sehat itu nanti akan nampak di lingkungan pondok pesantren barangkali seperti itu baik sobat bahasa FM kalau kita berbicara tentang pesantren pasti kita akan banyak tahu tentang bagaimana kegiatan-kegiatan para santri itu tidak hanya dari segi pendidikan agamanya tapi juga bagaimana mereka dicetap menjadi orang sukses artinya dalam berintervener itu ya dan juga bagaimana mereka untuk bisa menciptakan lingkungan yang sehat mulai dari diri sendiri lingkungan kecilnya dan nanti setelah keluar dari pesantren tentu menjadi sumber daya manusia yang lebih baik lagi itulah pentingnya membentuk sumber daya manusia yang memiliki jiwa dimana dari awal kita bisa menciptakan jiwa dan pikiran mereka itu lebih baik lagi tidak hanya dari pendidikan kesehatan tetapi juga dari bagaimana kita membawa apa yang sudah menjadi prioritas utama di pesantren itu dibawa ke luar pesantren nantinya Pak Jirifan menarik sekali dan tapi saya waktu itu sangat sempit sekali tapi gak apa-apa terbatas sekali insya Allah kita bisa bersambung di lain kesempatan dengan tentunya program-program prioritas keren yang lainnya baik oke Pak Jirifan dari Pak Jirifan sendiri ada sesuatu hal yang ingin disampaikan khususnya di masalah poskes keren ini sendiri Pak Jirifan seperti tadi sedikit sudah kita ingin bahwa kita berharap program poskes keren ini nanti disambut oleh apa stakeholder pondok pesantren menjadi sebuah program yang dapat diterima dengan baik karena sesungguhnya pemerintah menginginkan seluruh pondok pesantren ini dari sisi kesehatannya itu semakin lama semakin baik semakin lama semakin meningkat karena memang diakui atau tidak kesehatan itu menjadi faktor yang sangat penting dimanapun kita berada termasuk di dalam lingkungan pesantren kalau lingkungan pesantrennya sudah sehat maka selanjutnya akan berdampak positif kepada suasana belajar lingkungan belajarnya kemudian apalagi ya hal-hal yang terkait pokoknya kalau santris sehat insya Allah nanti akan membantu dan mensukseskan tujuan cita-cita mereka dalam rangka belajar di pondok pesantren tidak hanya santris sebetulnya disitu nanti yang akan kita sasar adalah masyarakat pesantren itu ada santri kemudian ada para kiai sebagai pengasuhnya lalu kemudian warga sekitar itu juga akan merasa nyaman ketika nanti pesantrenya itu terasa lingkungannya bersih dan sehat warga pondok pesantren sasaran kita itu ada biayinya ada santri ada pengelolanya ada pengajar dan wali santri kemudian masyarakat lingkungan pesantren ini mas kalau masyarakat sekitar kalau pesantrenya sudah ditata dengan bagus dengan bersih lingkungannya sehat itu otomatis lingkungan sekitar pesantren juga akan ikut menikmati suasana kenyamanan dan kesehatan itu nah itulah saya pikir jadi sekali lagi mudah-mudahan terus walaupun tahap demi tahap ini kita lakukan masih belum bisa menjangkau seluruh pondok pesantren mudah-mudahan yang mendengar informasi terkait pondok pesantren ini terutama kawan-kawan pengelola pesantren para para pengelola pondok pesantren ini nanti bisa kemudian terinisiasi untuk oh ya memang betul kita harus memulai kesehatan pesantren itu dengan mengikuti program POS kesehatan pesantren kerjasama Kementerian Agama dengan Dinas Kesehatan seperti itu baik Pak Jirifan terima kasih banyak untuk kehadirannya untuk informasinya sosialisasi terima kasih kembali Insyaallah di lain kesempatan kita beresua kembali sukses selalu sehat selalu Pak Jirifan mudah-mudahan segala prioritas-prioritas program-program prioritas Kementerian Agama selalu sukses dan berjalan lancar barokah Insyaallah amin amin berada di lingkungan yang sehat dan tidak akan ada lagi problem terkait dengan kesehatan saya Novel Sheban Moderat Millenial Agent EWMA1 Provinsi Jawa Timur Kementerian Agama Republik Indonesia Insyaallah kita suha kembali di Rabu mendatang dalam ngobras-ngobrol santai program prioritas keren kemenak dengan tujuan untuk mengajak khususnya generasi milenial dan masyarakat umum mengetahui lebih dekat informasi hebat Kementerian Agama Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh